Terima kasih. Sebelumnya, perkenalkan, saya di Masjidistirah Dugraha dan saya biasa mengajar di jurusan Creative Leadership di Bindu University Badung. Pentingnya presentasi bisnis plan ini memang tak kalah. Pentingnya juga ketika kita sudah menyusun bisnis plan. Memang ujungnya ketika kita sudah membuat bisnis plan, pasti kita akan mempresentasikan. Kenapa sih penting dalam presentasi ini? Kita lihat bahwa ini akan membuka peluang, kesempatan bagi investor atau bankir untuk memberikan pendanaan kepada perusahaan kita. Dan kemudian juga maju dalam proses pembiayaan. Jadi ini adalah satu prospek juga buat kita ketika sudah membuat bisnis plan, kita presentasikan. Dan ini dalam proses pembiayaan ini sudah, katakanlah, step berikutnya. Ini yang paling penting juga. Nah, yang terakhir yaitu berpartisipasi dalam kompetisi. Jadi banyak sekali di luar negeri ini yang memang membuka kompetisi tentang bisnis plan. Di luar negeri, di dalam negeri, kompetisi bisnis plan ini pasti ada terus kalau kita lihat setiap tahunnya. Nah, ini akan menjadi membuka kesempatan buat kita juga dalam mempresentasikan bisnis plan kita. Nah, oleh karena itu, mengapa kita perlu mempresentasikan bisnis plan? Ini dia, tiga faktor inilah yang menjadi pemacu. Kita harus membuat presentasi kita lebih menarik dan juga bagaimana caranya kita mempercayakan pada presenter nanti, mungkin tim kita atau kita sendiri, agar calon investor atau mungkin panitia dalam kompetisi ini, mereka menyukai dengan bisnis plan kita. Nah, demikian disampaikan. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Terima kasih.